Yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa orang Toraja dikubur di makam keturunan Raja Goa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sedang berada di salah satu kompleks pemakaman keluarga keturunan Raja Goa Letaknya di Kabupaten Goa Dimana kita akan menelusuri salah satu Orang Toraja yang dikubur di makam keluarga keturunan Raja Goa Kita langsung saja masuk ke dalam ya Nah kita sudah berada di lokasi pemakaman keturunan Raja Goa Yang kurang lebih kompleks ini Ada ratusan makamnya di dalamnya Nah kita langsung masuk ke dalam lokasi area pemakaman Nah kita langsung ke Lokasi areal pemakaman keturunan Raja Goa Kita akan mencari makam yang Informasinya dimana Makam tersebut adalah salah satu Keturunan dari Toraja Yakni anak kandung dari Puang Sangatla Paliwan Tandilangi atau Puang Paliwan ya Nah pos kali ini Pernah datang berkunjung ke tempat ini Namun agak sedikit melupakan Dulu pernah kesini Cuman Begitu cukup lama Namun tim Jejalangka kali ini Akan menelusuri langsung Dimana makam Keturunan Puang Sangatla tersebut Yang dimana di daerah sini Yang konon katanya Ada salah satu orang Toraja Yang dikubur dalam Makam keturunan Puang Sangatla Atau orang Toraja Yang dimakamkan Di daerah kompleks pemakaman Raja Goa Tim Jejalangka kali ini Semakin menarik Karena ternyata Salah satu makam Yang ada di kompleks pemakaman Keturunan Raja Goa Yang berasal dari Toraja Yakni Puang Paliwan Tandilangi Yang wafat pada 7 Desember 1987 Beliau adalah Anak kandung Dari Puang Sangatla Yang menjadi Pertanyaan adalah Mengapa Orang Toraja Dikubur Di makam keturunan Raja Goa Nah Akhirnya Tim Jejalangka Menemukan Salah satu Nissan Yang cukup menarik Yakni Puang Paliwan Tandilangi Yang wafat 7 Desember 1987 Beliau adalah Anak kandung Dari Puang Sangatla Tim Jejalangka Akan menelusuri Video ini Mengapa Ada orang Toraja Yang dikubur Di daerah Goa Letaknya Di kompleks pemakaman Keturunan Raja Goa Semakin menarik Pemirsa Tim Jejalangka Yang sedang menyaksikan Video Kali ini Yang mungkin Memahami Sejarah Peradaban Suku Yang ada Di Jasira Provinsi Sulawesi Selatan Cukup menarik Tim Jejalangka Kali ini Yang dimana Telah membaca Beberapa Lontara Atau catatan Kuno Yang dimana Dikenal dalam Bahasa Adat Sejati Sejati Langkah Semakin Penasaran Menelusuri Peradaban Di Provinsi Sulawesi Selatan Yang dimana Dikenal Sebagai Salah satu Situs Prasejarah Yang sangat Panjang Di Provinsi Sulawesi Selatan Yakni Sangatlah Wilayahnya Kecil Namun Peradabannya Yang luas Sejarah Sangat jelas Mempunyai Fungsi Dan Kegunaan Bagi Kehidupan Manusia Manfaat Sejarah Adalah Dapat Membantu Kita Memahami Orang Dan Masyarakat Luas Sebab Sejarah Menawarkan Segudang Informasi Tentang Bagaimana Orang Berperilaku Karena Sejarah Adalah Cabang Dari Ilmu Pengetahuan Sosial Yang Mempelajari Tentang Peristiwa Penting Yang Telah Terjadi Di Masa Lampau Secara Sistematis Tentang Perkembangan Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat Di Masa Lalu Melalui Bukti Bukti Yang Ada Seperti Pada Video Kali Ini Yang Menelusuri Mengapa Ada Orang Toraja Yang Dimakamkan Di Pemakaman Keturunan Raja Goa Perlu Kami Sampaikan Bahwa Nama Tersebut Yakni Puang Paliwan Tandilangi Memperistrikan Raja Goa Yang Bernama Patasima Lalu Kemudian Beliau Wafat Di Goa Dan Meminta Untuk Dikuburkan Di Samping Kerabat Keturunan Raja Goa Selain Peristiwa Dimakamkan Puang Paliwan Di Pemakaman Keturunan Raja Goa Jauh Sebelum Itu Sejarah Telah Mengukir Perjalanan Napak Tilas Puang Laki Padada Di Goa Namun Kali Ini Tim Jejak Langka Akan Terus Menelusuri Sejarah Perjalanan Laki Padada Di Tanah Goa Nantikan Video Selanjutnya Tim Jejak Langka Akan Menelusuri Sejarah Perjalanan Puang Laki Padada Sampai Ke Goa Terima Terima Kasih Telah Menonton Video Jejak Langka Sisi Lain Salamat Kita Pada Salamat Buong Subtitel